Halo, Assalamualaikum, selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman. Nah teman-teman bagaimana kabar kalian semuanya? Mbak Putri doakan semua dalam keadaan sehat dan afiat tanpa kurang suatu apapun dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep seperti yang kalian lihat saat sekarang ini, ini adalah nasi goreng jagung manis bumbu jawa ala Mbak Putri. Nah ini benar-benar rasanya mantep sekali teman-teman. Untuk itu Mbak Putri keping share buat kalian semua. biar kalian tahu bagaimana cara Mbak Putri memasaknya. Nah sambil menonton video Mbak Putri, pastikan dulu tekan tombol yang ada di bawah video ini. Subscribe, like, komen, share dan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mbak Putri. Nah ini penampilannya benar-benar meyakinkan rasanya benar-benar enak sekali. Kalian sudah siap teman-teman? Yuk kita langsung ke dapur memasak bersama Mbak Putri. Are you ready? Let's go! Nah teman-teman inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk memasak nasi goreng bumbu jawa ala Mbak Putri ya. Nah disini Mbak Putri sudah menyiapkan bahan setengah jadi. Pastikan dulu bahan dicuci bersih baru kita potong sesuai dengan selera. Nah disini ada nasi putih, jagung manis yang sudah direbus dulu ini sama Mbak Putri ya. Daun berambang dan paprika merah. Jadi disini Mbak Putri memasak untuk kali ini tidak ada daging ataupun telurnya ya teman-teman ya. Nah inilah bahan pokoknya. Sedang bumbu-bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri seperti biasa Mbak Putri kalau masak bumbunya ya hanya itu-itu saja ya teman-teman ya. Nah disini Mbak Putri menyiapkan ini adalah saus udang atau terasi ya teman-teman ya. Terus ada kecap asin, cabai rawit, berambang merah, dan bawang putih, minyak goreng, garam, gula, dan kecap manis dari panggung. Nah teman-teman inilah bumbu-bumbunya. Nah untuk bawang merah, bawang putih, dan cabai rawitnya ini nanti sama Mbak Putri mau di blender ya teman-teman. Yuk kita langsung masak saja ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman siapkan alat apa saja yang kalian punya ya. Dan ini bumbunya sudah di blender sama Mbak Putri, saya blender kasar ya tidak lembut ya. Nah sekarang panaskan teflon, taruh minyak. Ini karena kita menggoreng nasi teman-teman jadi minyaknya agak banyak ya. Ini kira-kira 2 sendok makan ya teman-teman minyaknya ya. Pastikan minyak sudah panas, baru kita masukkan bumbunya. Yang sudah di blender kasar ini sama Mbak Putri ya. Karena bumbu jawa ya teman-teman ya. Kalau orang jawa, orang kampung masak tidak pakai blender sebenarnya ya. Jadi sama Mbak Putri di blender kasar ini ya, di terus kasar. Seperti ini kita tunggu dulu sampai berbau karung dulu ya teman-teman ya. Nah sambil menunggu dia matem, taruh sedikit gula teman-teman ya. Biar tidak sengak ya, kalau orang jawa bilang sengak ini namanya ya. Menyengap. Maaf ya, ini pedes masalahnya ya teman-teman. Taruh gula dulu, kita tumis hingga mateng. Nah teman-teman, ini bumbu sudah mateng ya. Sekarang masukkan ini saus udangnya atau terasi ya teman-teman ya. Ini Mbak Putri tidak memakai terasi batangan, tapi memakai sausnya ya. Kita angkuk dulu. Masukkan kecap asin. Wow, harum banget ini kita. Terasinya teman-teman, benar-benar enak ya. Wow, mantep. Masukkan paprika. Masukkan jagungnya yang sudah direkut dulu sama Mbak Putri nih tadi teman-teman ya. Wow, arum banget. Kita aduk dulu hingga rata dan merasuk pada jagungnya dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah mateng. Sekarang, masukkan nasinya teman-teman ya. Nanti sudah diberi garam sama Mbak Putri ya. Sama gula saat ngerus ibunya, apa namanya? Bumbunya. Jadi nanti kita bisa icap ya teman-teman ya. Wow, gantik ini nasi goreng Jawa, benar-benar Jawa tulen teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini sudah hancur ya. Nasinya sudah merasa. Sekarang kita tambah icap manisnya. Nah, ini adalah nasi goreng Bumbu Jawa ala Mbak Putri. Wow, benar-benar mantep teman-teman ya. Nah, aduk hingga rata. Terus jangan lupa, tidit-t tidit. Wah, warnanya benar-benar cantik sekali teman-teman ya. Ini menambah, menarik selera makan. Nah, sekarang Mbak Putri tidit dulu ya. Tes rasa ya teman-teman ya. Oh, semuanya teman-teman. Hmm. Nikmatnya tidak ketulungan, teman-teman ya. Nah, sekarang yang terakhir, masukkan telun perembangnya. Sampai mempercantik. Saksian juga menambah sedatnya masakan. Nah, ini dia teman-teman. Nantikan. Yuk, kita saksikan dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, inilah hasil dari Mbak Putri memasak nasi goreng, jagung manis, bumbu, jawa ala Mbak Putri ya. Ini benar-benar rasanya mantap sekali teman-teman. Nah, teman-teman, sampai disinilah video dan resep Mbak Putri. Semoga video dan resep Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan bisa menambah catatan resep di tengah-tengah keluarga kalian semua. Terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua. Dan bagi yang baru menemukan channel Mbak Putri, Sekali lagi Mbak Putri ucapkan selamat berkenalan dan selamat bergabung ya. Semoga kalian suka dengan video-video dari Mbak Putri. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.